Terima kasih telah menonton! Kan udah nge-mixer semuanya udah? Iya aku udah tau juga sih rumahnya. Terus nge-reset semuanya udah. Udah. Yaudah paling besok kasih tau Iki tempatnya dimana. Besok aku dudukin ya. Boleh kalo Iki. Yaudah. Keesokan harinya Iki diantar tim langsung pergi menuju ke lokasi jualan target berbagi Rizky hari ini yang bernama Nenek Dada. Oh jadi disini ya? Nenek Dada, iya. Tuan aku udah tanya-tanya. Nah itu Nenek Dada. Mana? Itu jualannya Nenek Dada. Oh itu yang lagi dudukin? Iya yang aku ceritain kemarin itu Nenek Dada itu. Yaudah. Iki aja yang lanjutin riset ya. Aku mau riset target selanjutnya. Yaudah. Aku pamit ya. Kenalin saya Iki. Nenek Dada. Nenek Dada. Nama Rosada dipanggilnya Nenek Dada. Nenek Dada. Iki boleh ngobrol-ngobrol? Boleh. Dagang apa? Pastel, riso, mertabak, empek-empek. Itu bikin sendiri? Bikin sendiri. Di rumah? Iya. Di rumah. Dijualnya berapa satu? Seribu. Seribu rupiah? Udah lama Nenek jualan? Oh Nenek dijualan dari masih muda. Jualan di sini? Di sini? Di sini. Baru-baru. Di sini udah 6 tahun di sini. Umur berapa emang saya? 82. Masih kuat ternyata. Alhamdulillah di jalan. Masih biar. Ini kan dijual. Apa ini? Ini apa? Risol. Oh ada risol. Dijualnya tadi seribu? Seribu. Enggak rugi? Enggak sih. Alhamdulillah. Segini mah kehitungannya gede atau makanan? Iya. Nenek gak bisa ngecilin. Yang beli juga suka marah. Kecilin, Nek. Gak bisa Nenek ngecilin. Gak apa-apa gitu. Dijalin untuk sedikit juga asal abis. Abis. Yang mungkin ada yang beli. Iki ingin bilang kagum untuk Nenek Dada. Beliau berjualan tanpa memikirkan untung dan rugi yang dia dapatkan. Biasanya nih kalau lagi rame abis. Dapatnya berapa uangnya semuanya? Untungnya. Di tempat-tempat ada 90. Semuanya. Ada 110. 110. Ada 30. Terus pernah gak jualan Nenek? Tahunya gak ada yang beli? Tapi gak ada sih. Belum pernah gak ada yang beli. Alhamdulillah ada aja yang beli gitu ya. Kenapa milih jualan makanan ini? Sebab Nenek dulu dagangnya nasi uduk. Ya sempat. Capek sudah. 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 Terus Nenek nih katanya bikin sendiri gitu. Berarti Nenek beli bahannya sendiri. Iya sendiri ke pasar. Ke pasar. Iya. Sendirian. Berani, kuat, masih kuat. Alhamdulillah kuat. Masih jauh. Jauh. Nenek aku kasih info katanya Nenek pernah sakit kuping. Kenapa? Sodok. Itu kore kuping kawat. Sambil itu di sodok. Keluar air terus ke keliwatan di sodok. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit keserobat. Gara-gara nya ada apa? Binatang masuknya? Ya rasa kayak ada binatang. Korkok-korkok gitu. Oh. Terus kenapa tuh Nenek nggak coba ke rumah sakit? Karena mahal biaya. Bayar. Bayarin aja. Bayar. Dan disitu pula Iki makin penasaran ingin mencari tahu tentang Nenek Dada seperti apa. Jadi Iki samain ke rumahnya Nenek Dada. Yaudah Nek kalau Iki boleh ke rumah. Tapi ini diberesin dulu ya? Beresin bawa. Ini? Ini biarin ntar aja dari Nenek Dada. Sudah. Sekarang saya mau ke rumahnya Nenek. Saya ditinggalin. Ayo. Nenek nyaman emang gitu. Ya Alhamdulillah nyaman. Nggak tuh di kunci pintu juga. Nggak pernah di kunci? Enggak kalau malem. Malem ke siang ke pergi kan nggak tuh di kunci. Tuh nggak takut kalau ada orang gimana? Enggak terserah deh itu. Enggak Nenek siati bebas aja. Pertama kali melihat kondisi rumahnya Nenek Iki amat sangat prihatin. Dan sekarang bisa dibayangkan Nenek harus hidup dengan kondisi seperti itu. Ini rumah sendiri? Enggak kontra. Berapa? Sebulan? 6,5. 600? 650. Wow. Itu tuh udah termasuk air listrik kan? Listrik ini numpang. Nggak ada listrik. Tetap bayar atau? Enggak nggak banyak. Jadi bener-bener numpang sama anak. Dikasih gitu listrik. Dikasih. Terus udah berapa lama tinggal di sini teh? Di sini kalau nggak salah udah hampir puluhan tahun dah. Di sini? Bener-bener tinggal di sini berarti ya? Di sini. Kenapa tuh Nenek nggak kepikiran buat tinggal sama anak aja? Disuruh. Nggak mau ah. Oh nggak. Kenapa? Enakan sendiri. Padahal kan Nenek umur udah 80. Atur sama istirahat. Suruh berhenti sih. Suruh jangan belagang. Jangan suruh tinggal sama dia. Nggak ah. Oh. Nggak mau ah. Kalau masih kuat. Kecuali udah ke jengkang. Terserah dia. Tapi semua anak-anak suka kesini nggak? Kalau kemarin tuh setahun sekali. Kalau setahun sekali kumpul semua di sini. Iki salut dengan umurnya yang sudah tua. Nenek dadah masih semangat mencari rezeki. Untuk menghidupi sehari-hari tanpa ada rasa nunggu. Kalau suami Nenek? Udah 8 tahun meninggal. Biasanya itu pendapatannya dipakai buat apa itu? Ya buat makan. Nggak buat apa-apa. Sehari-hari? Iya sehari-hari. Nabung Nenek? Nggak, nggak nabung. Di uceng itu nabung. Kita bawa lagi ke pasar abis. Tuslek, emang suka kucing atau gimana ini? Ya emang tidurnya juga sama kucing. Oh iya? Iya. Ini tuh dudung. Dudung. Ini Riko. Berapa kucing? Tujuh. Oh tujuh. Tapi paling arti semua ya maksudnya. Dari depan dia nemenin. Beneran loh ini mah jujur. Tadi Kiki bikin bukan kucingnya, kayak kucing biasa aja. Tahunnya nemenin. Tapi pulang semua, semua pulang. Kalau kita tidur, ngikut tidur. Oh iya? Merum. Merum udah. Ngurusinnya gimana? Ya paling beliin ikan. Itu 10 ribu batuari, adukin nasi semua banyak. Cuma dia minta dipisahin makannya dipak tidur. Awal bisa miara kucing itu gimana? Ini nih. Ini kucing. Di lampu merah ada yang kurung di plastik. Tiga. Habis nenek mau ke pasar. Ya Allah ini orang kurang ajar amat nih. Kecil. Masih kecil. Yang dua perempuan. Dia lelaki. Ya bawa pulang deh loh. Gue rawatin. Lelaki ke perempuan beranak nulu. Gue namain lu si dudung. Kitu Cikimona ini banyak sangkar burung. Dulunya bekas apa? Ini enggak emang burung. Ini cucu. Banyak burung ya. Oh suka burung juga? Iya dia suka burung. Nenek maaf. Tidur di sini? Iya. Yang sama kucing itu di sini? Iya di sini nih tuh. Ya udah Nek kan Nenek kan baru baru beres jualan juga. Mungkin mau dirapi-rapiin. Ayo Iki bantuin. Beratakan juga. Ini magicomnya Nenek? Iya. Iya tuh dia udah rusak Nenek. Ayo mau beli belan punya duit. Lagi ini sekarang. Enggak ini kenapa ditahan pakai apa? Iya kalau enggak bisa begitu dibuka terus. Enggak bisa. Enggak bisa diginim kayak udah rusak. было-